Liat jagoan gue, lu punya yang kayak gini gak? Aku juga punya jagoanku dari Medan nih, liat nih, ooooh. Dari badannya aja. Nih, rantai sudah membuktikan pembunuhan berantai tuh tadi tuh. Gak aku yakin nih, wah keren banget nih. Langsung aja nih kita panggil ya jagoanku dari Medan. Ini dia, Bang Lolo! Stand up, stand up Indo Medan. Pecahan, Bang! Bro, serius bro, lama bro? Lama kali kau lah. Eh, gak ada barangnya. Udah ada barangnya? Udah, gak ada barangnya. Yaudah, cepatlah gak, jangan gak ada kuda. Yuk, kita makan sama-sama ya. Gak bisa, aku makan sendiri nih. Boleh. Ya. Lampas, belum makan. Enak kali barangnya. Ini barang paling enak. Meksiko gak punya kayak gini. Oh ya! Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah kalau masalah kriminalitas Gini Medan sama kriminalitas Udah aku kali lah ya kan Muka aku kelentek muka Seram Kelentek muka aku Aku bilang seram kenapa kau ketawa Kau fokus fokus Nah kalau ngomongin kriminalitas Ini sebelumnya Jangan kriminalitas dulu katanya Berena tadi aku naik pesawat Naik pesawat yang sempit tempat duduknya Dan disamping aku ibu-ibu Aku begini tanganku Tesenggol sama tangan dia Setiap setenggol Setenggol Senggol ya Setiap tesenggol dilapnya gini Oh mak Gak betul ibu ini Kubisikan sama ibu itu pelan memang Bisi pelan-pelan gitu Bu aku bukan tungau Eh maksud kau apa Gak ada Hebat bu Nah Tapi kalau kayak gitu aku emosi Aku ini orang emosian Karena digitu kan Oh Ku balas kau nanti Kapan ku balas Pas pesawat turbulensi Nah waktu pas pesawat goyang-goyang itu Ibu itu nengok jendela gini Ditengoknya aku gini Ekspresi mukanya itu macam ngomong Gak apa-apa ini kan Tapi karena aku udah dendam Pas dihadapnya aku gini Aku tengok lagi Nah kalau ngomong ini kriminalitas lagi Kriminalitas yang paling susah di Medan itu Medan Medan Adalah hipnotis Kalian tau hipnotis kan Kita apa kau jawab Kau depok aku Medan Musuhan kita ini Iya kan Nah hipnotis Hipnotis itu apa pertama Iya kan Pertama kata-katanya apa Sebelumnya kita gak saling kenal Iya kan Kalau di Medan kalian ngomong gitu Sama orang-orang kalian hipnotis Sebelumnya kita gak saling kenal Yang memang gak kenal Aku sama kau Kalaupun kau terkenal Gak peduli aku Mau apa kau Iya kan Nah terus waktu disuruh tutup Eh tutup tatap Besar lemak ngomong aku Tatap mata saya Eh mata kau lah Kau tatap-tatap pula aku Iya kan Gak ketawa Nah Dan tapi kerasnya Atau kasarnya Orang Medan itu ngomong Itu tergantung Intonasi sama mimik muka Iya kan Kalau intonasinya ngomong Kayak gini misalnya Woi Bodat Itu seram Tapi kalau Saya nanya waktu Bisa bilang bodat Dia santai gitu kan Bodat Bodat Selamat malam Saya Lalo Bang Lalo Dari standar Bindu Medan Wah Ngeri kali aku Ngeri Ngeri Gak boleh dekat-dekat Wah Iya iya Badannya segera negara Berani kok ngomong kayak gitu Aku kotoran Bisa ngomong tapi Aku juga Silahkan Silahkan Ya lo Walaupun aku udah sering ngeliat Kamu di Medan Tapi aku tetap Terhibur ngeliat Apa Jok-jok kau itu ya Jok Apa Jok kulit Tapi Aku seperti ngeliat Pertunjukan Sirkus ya Gaya stand up kau tuh Menarik orang untuk Ngeliat kau fokus gitu Ini ngapain orang di depan ini Buntal Kayak kan Seolah-olah kayak Ibarat pertunjukan pasar malam Kau ini kayak pertunjukan Ini ya Tong setan ya Badan kayak gentong Muka kayak setan Tapi Malam ini Walaupun tadi agak Ada yang terselip Kamu fighting Thank you Berikutnya Kang Mo silahkan Gue tuh teraruh banget Ada orang gedut kayak lu Nangis 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 kau Kau nangis tadi bang Oh keselam Aku kira nangis Tapi gini Kalau misalnya tadi Gue kalau ditanya Komika yang paling lucu Malam ini siapa Gue bakal bilang rantai Tapi Komika yang paling profesional Dan siap Buat jadi seorang Komik profesional Itu adalah lu Makasih bang Give big applause For my hero From stand up The man Bang Lolox Yeah Thank you Takut pasti Aku minion Jangan kemana-mana Kita masih punya tim battle Dari Kedua komunitas ini Yang pastinya mereka akan Seru banget Papoy-papoy Kok papoy? Ini minion Makanya Jangan kemana-mana Tetap di Liga Komunitas Stand up Let's have fun Selamat menikmati Thank you